Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau berbagi sebuah tutorial yaitu bagaimana cara mengatasi iPhone tidak bisa menginstall aplikasi di app store oke namun sebelum saya mulai tutorialnya, saya ingatkan alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya supaya setiap admin upload video kalian tidak ketinggalan untuk menonton video-video terbarunya dan juga admin semakin bersemangat membuat konten-konten selanjutnya baik teman-teman, ini adalah iPhone milik saya oke langsung saja kita masuk di app store nah untuk iPhone dan Android ini ada perbedaan ya teman-teman untuk di Android ini menggunakan Playstore namun untuk iPhone ini kita menggunakan app store untuk mendownload atau menginstall aplikasi ya teman-teman baik disini tampilannya seperti ini oke kita cari nah disini sudah muncul beberapa pilihan ada game, kemudian ada aplikasi dan lainnya oke saya contohkan satu aplikasi ya teman-teman oke misalnya WhatsApp oke seperti ini baik kita tunggu ya teman-teman nah untuk mendownload di app store ini kita diharuskan terlebih dahulu untuk mengisi password atau mengisi kode milik kita ya teman-teman seperti ini contohnya kita ketuk dapatkan seperti ini oke ini hanya sebagai contoh ya sebagai contoh saja ya teman-teman oke kemudian install seperti ini nah bagi teman-teman yang mengalami misalnya seperti ini disini ini adalah proses penginstallan ya teman-teman artinya penginstallan ini berhasil dan tinggal nunggu proses penginstallan sampai selesai ini hanya sebagai contoh saja nah disitu sudah berhasil tadi kemudian bagaimana cara mengatasi ketika kita sudah memasukkan kode ya iPhone kita atau password kita namun penginstallan disini tidak bisa dilakukan nah apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya oke untuk mengatasinya kita kembali dulu ya teman-teman jadi salah satu atau beberapa penyebab tidak bisa menginstall aplikasi di app store milik iPhone ini salah satunya adalah kita belum mengisi iCloud milik kita itu yang pertama jadi silahkan kalian kembali dan selesaikan pengaturan iCloud milik kalian ya teman-teman oke ada di pengaturan seperti ini kemudian silahkan kalian selesaikan ID Apple dan juga iCloud milik kalian oke kemudian kalau masih belum berhasil silahkan kalian verifikasi akun milik kalian ya teman-teman atau disini namanya ID Apple silahkan kalian verifikasi dengan akun Google milik kalian jadi pengalaman saya kemarin karena tidak bisa menginstall aplikasi di app store ternyata masalahnya adalah akun milik saya ini belum saya verifikasi menggunakan akun Google ya teman-teman jadi akun ID Apple saya belum terverifikasi dengan akun Google itu yang menyebabkan tidak bisa mendownload aplikasi di app store jadi hanya berputar-putar saja dan tidak ada proses penginstallan atau pendownloadan jadi seperti itu teman-teman nah kemudian kalau kita sudah mengisi iCloud kemudian juga sudah verifikasi akun ID Apple milik kita dengan akun Google namun masih saja tidak bisa melakukan proses penginstallan di app store ada cara yang berikutnya teman-teman jadi cara berikutnya adalah silahkan kalian sesuaikan tanggal dan juga jam yang ada di iPhone milik kalian ya teman-teman jadi kalian harus menyesuaikan tanggalnya jadi sampai benar ya teman-teman jadi kalian masuk di pengaturan umum atau kalian masuk di pengaturan Apple milik kalian kemudian silahkan kalian atur tanggal ya seperti ini kalian atur tanggal kemudian kalian juga atur jam oke kalian juga atur jam jangan sampai keliru karena biasanya kalau kita keliru ini juga tidak bisa melakukan penginstallan di app store ya teman-teman jadi silahkan kalian atur jadi silahkan kalian atur ulang pengaturan kalian seperti hari kemudian tahun kemudian tanggal dan juga jam atau waktu yang harus kalian sesuaikan dengan keberadaan ponsel milik kalian nah kemudian silahkan kalian kembali lagi di app store untuk melakukan penginstallan aplikasi disini baik ya teman-teman sekian dulu untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan nantikan video-video saya selanjutnya oke terima kasih